Halo Hes, balik lagi di channel yang bermanfaat ini. Kali ini kita akan berbagi bagaimana cara setting desain ke dalam pola. Sekedar mengingatkan, disini kita pakai desain yang sudah kita buat di video kemarin, yaitu Jersey Gaming Mobile Legend Yagesha. Nah lanjut aja ke tutorialnya. Pertama, siapkan bahan editing terlebih dahulu. Apa saja sih bahan-bahannya? Oke, bahan yang harus kalian siapkan adalah Yang pertama, yaitu desain utama Yagesha. Desain yang sudah kita buat di video sebelumnya. Next adalah pola potong. Untuk pola potong, kalian bisa cari di Google aja Yagesha. Disini kita sudah siapkan pola potong jenis V-neck. Kita pakai yang size standar, yaitu size L. Lanjut, yang terakhir adalah proses sentuhan akhirnya Yagesha. Disini kita akan setting desain ke dalam pola yang sudah kita siapkan. Perhatikan baik-baik, Yagesha. Kita ambil desain ini, posisikan ke polanya Yagesha. Caranya klik desain, tekan tombol shift, klik pola, lalu klik tombol C dan E di keyboard. Dan hasilnya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah sesuaikan ukuran desain ini dengan pola Yagesha. Caranya tinggal diperbesar aja Yagesha. Jika sudah sesuai, tinggal kalian masukkan desain tersebut ke dalam pola. Caranya dengan power clip. Geser, klik kanan mouse, pilih power clip inside, arahkan ke pola. Untuk bagian belakangnya, kalian copy dulu desain tadi, langsung di mirror. Terus masukkan ke pola bagian belakangnya. Caranya sama kok. Jikalau sudah, tinggal kita warnai pola tangan sesuai warna desainnya Yagesha. Seperti ini Yagesha. Nah, selanjutnya, tinggal tambahkan nama player dengan logonya Yagesha. Caranya seperti ini, G. Tinggal sesuaikan aja ukurannya. Terima kasih telah menonton! Nah, sudah jadi Yagesha. Tinggal kalian ekspor ke jpg atau pdf untuk di print nantinya Yagesha. Nah, untuk tutorialnya mungkin gitu aja ya Yagesha. Mudah-mudahan bisa cukup dipahami. Dan perlu kalian ingat, ilmu ini penting GS buat kalian yang mau bikin jersi sendiri. Oke, segitu aja guys tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. See you next time ya Yagesha.